Intro Halo Lauters Berjumpa lagi bersama Dive Indonesia ID Kali ini kita akan membahas tentang Satu biota unik Di perairan kita Yaitu ternyata Duyung, Dugong Atau mungkin banyak diserita-serita putri Duyung Ada nyata loh di Indonesia Begini Faktanya Duyung atau dugong yang memiliki Nama latin dugong-dugon Adalah salah satu dari 35 jenis Mamalia Laut di Indonesia Dan merupakan satu-satunya Satwa Ordo Sirenia Yang area tempat tinggalnya tidak berbatas Pada perairan pesisir Menurut WWF Indonesia Ciri-ciri dugong antara lain Berumur panjang Bisa hidup sampai 70 tahun Berukuran besar Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter Dengan berat 450 kg Merupakan satu-satunya mamalia Laut pemakan mamun Dan turut menyeimbangkan ekosistem lamun Dapat ditemukan di sepanjang cekungan Samudera Hindia dan Pasifik Mampu menahan nafas di dalam air Hingga 12 menit Sambil mencari makan dan berenang Nah Lauters Mengapa spesies ini penting? Begini ceritanya Dugong masih diburu hidup-hidup Dan dagingnya dikonsumsi Meskipun sudah dilindungi oleh Pemerintah Indonesia Melalui peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 99 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 90 Tentang konservasi sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya Duyung dikategorikan sebagai biota perairan yang dilindungi Hal ini dikarenakan Duyung Termasuk mamalia laut Yang populasinya terus menurun dan terancam punah Walaupun Duyung sudah ditetapkan sebagai biota yang dilindungi Namun populasi Duyung secara nasional Diindikasikan terus mengalami penurunan Dan apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan Maka dikhawatirkan Duyung dapat mengalami kepunahan di Indonesia Menurut Direkturat KKJI tahun 2014 Nah tadi saya nge-mention tentang lamun Lamun tuh apa sih? Jadi lamun itu teman-teman Tumbuhan berbunga Yang tumbuh membentuk padang rumput Biasa dipanggil padang lamun Di dasar perairan pesisir yang dangkal Yang menjadi tempat bernaung habitat dugong Nah di Indonesia Ada sekitar 1507 km persegi luas padang lamun Hanya 5% yang tergolong sehat 80%nya kurang sehat Dan 15%nya tidak sehat Menurut data lipi tahun 2017 Tentang padang lamun Oke guys Mungkin itu sedikit yang bisa saya ceritakan Tentang biota karismatik ini Dugong Duyung atau Putri Duyung Gitu ya Kalau kita kenal di cerita-cerita Yang itu menjadi tentunya anugerah juga buat Laut Indonesia Oke dan jangan lupa untuk tetap menjaganya Menyebarkan informasinya Supaya Masyarakat kita semakin tahu akan pentingnya Duyung Salam Dive Indonesia ID 1, 2, 3, go Terima kasih Terima kasih Terima kasih.